Hai Sobat, pagi ini tiba-tiba keran yang ada di kamar mandi di belakang saya ini sedang mengalami masalah yang cukup serius Nah seperti apakah permasalahannya? Yuk mari saya tunjukkan Oke Sob, ini dia kerannya, model kerannya adalah keran cabang Yang saya hubungkan satu ke ember untuk penampungan dan satu lagi ini terhubung ke handshower Nah jadi seperti kalian lihat, ini kerannya mengalir terus airnya ya, nah inilah kerusakannya Nah kalian perhatikan, nah seharusnya pada saat saya buka seperti ini, ya airnya mengalir ya Dan jika saya putar lagi ke arah sebaliknya seharusnya air berhenti mengalir Tapi kalau kalian lihat disini airnya malah mengalir Jadi kalau saya putar kemari airnya mengalir, saya putar kemari airnya mengalir Sedangkan untuk keran yang satu lagi ini sepertinya tidak ada masalah ya Kalau saya putar, showernya bekerja ya Airnya mengalir, dan jika saya putar sebaliknya Seperti kalian lihat, handshowernya tidak mengeluarkan air Jadi untuk yang cabang satu lagi tidak bermasalah Tapi yang bermasalah adalah cabang satunya lagi Nah karena tidak ingin ada permasalahan yang lebih serius yang menimpa dengan keran ini Jadi hari ini saya akan putuskan untuk memeriksa kerannya Sekarang saya matikan dulu keran utama yang ada di depan Jadi kita akan bongkar kerannya disini sobat ya Terima kasih telah menonton! 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 dengan keran yang satu lagi ini beratnya mungkin sudah hancur ya makanya tidak bisa dibuka seharusnya sih gampang ya Nah kalau kalian lihat yang ini gampang banget dibuka sob nah seperti wow ternyata ini dia permasalahannya sobat jadi kalau kalian lihat disini nampak pecah ya karena bisa kalian lihat nah ini keren yang bagus tadi ya yang mengarah ke hand shower oke nah berarti permasalahannya mungkin juga sama ya pasti ada yang mengalami pecahannya saja ini memang tidak bisa dibuka lagi sob coba sekali lagi akan saya coba buka saya penasaran ingin melihat bagaimana sih kondisi sebenarnya tapi mau tidak bisa dibuka sob seperti hancur ya di bagian dalamnya nah sebenarnya keran ini pemakaiannya baru beberapa bulan ya sob ya Nah dan saya pasang ini bersamaan juga dengan pemasangan hand shower nya bahkan saya sudah ada buatkan videonya ya videonya silahkan kalian cek yang ini dia videonya nanti bisa kalian lihat linknya di deskripsi atau nanti pada akhir video ya terus terang saya penasaran dengan kerannya ini kenapa bisa seperti ini seharusnya gampang dibuka ya gampang dibuka ya oh mesti dipaksa sob kita lihat sob ya nah benar dugaan saya ternyata kerannya sudah hancur sob seperti ini ya oke nah wajar saja kalau keran ini sudah tidak bisa berfungsi dengan baik ya pada saat kita putar gitu ke kanan seharusnya untuk mematikan airnya mengalir ya jadi memang sulit dimatikan dikarenakan memang kerannya seperti ini nah apakah keran-keran yang berharga murah seperti ini saya tidak tahu ya yang jelas memang saya beli keran ini seharga sekitar tiga puluhan ribu tapi juga saya tidak tahu ya hasil apa ya ekspektasi atau pengalaman yang didapat malah seperti ini baru beberapa bulan dipakai sudah hancur seperti ini sob okelah dikarenakan kerannya memang sudah tidak bisa dipakai saya akan ganti dan belikan dengan keran yang berkualitas lebih bagus oke sob saya sudah mempunyai keran penggantinya ya nah saya pilih dari kualitas dan merek yang cukup bagus walaupun dengan harga yang cukup mahal ya karena saya tidak ingin permasalahannya kembali terjadi ya oke nah disini saya menggunakan merek keran onda ya seperti kalian lihat ini saya menggunakan keran merek onda karena memang setahu saya onda punya produk-produk yang berkualitas saya akan langsung pasang ya oke sob pemasangan seal tipnya sudah selesai sekarang saya akan pasangkan ke lubang pipanya nah untuk produk onda sendiri sebenarnya bagi saya sudah tidak asing ya karena untuk meteran air saja untuk di kompleks ini kami semua menggunakan produk onda oke pemasangan yang sudah selesai sekarang saya akan nyalakan atau putar keran utama yang ada di luar nah seperti kalian lihat airnya sudah menyala coba ya sekarang saya akan lihat fungsinya oke nah seperti ini ya airnya sudah berhenti mengalir sekarang kita lihat untuk keran yang satu lagi yang mengarah ke air dryernya oke airnya sudah mengalir sobat ya saya matikan oke nah jadi seperti itu ya sob ya kadang memang tidak kita bisa hindari dan juga pepatah orang bilang bahwa harga juga menentukan kualitas itu memang benar ya karena kalau kita lihat dengan harga 30 ribu hanya bertahan beberapa bulan saja nah ini dengan produk merk onda insyaallah mudah-mudahan permasalahan dengan keran air saya tidak akan terulang dalam beberapa tahun sobat ya oke nah mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua jumpa lagi kita di video berikutnya wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati